Intro Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama dengan kitab al-hikam karya Ibn Atta'illah Sagandari rahimahullahu ta'ala pada episode kali ini kita akan mempelajari hikmah yang kedelapan dimana beliau berkata idha fatahalaka wijhatan minatta'arrufi falatubali ma'aha inqalla amaluk fainnama fatahahalaka illa wa huwa yuridu an yata'arrufa ilaik alam ta'alam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik wal amal anta muhdiha ilaih wa aynama tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaik pada hikmah kali ini hikmah yang akan mengajarkan kita bagaimana kita mengenali Allah subhanahu wa ta'ala tadkala kita menerima atau melihat sebuah kodo dan kodarnya ataupun segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini yang artinya hikm ini adalah idha fatahalaka wijhatan minatta'arrufi falatubali ma'aha inqalla amaluk tadkala Allah membukakan pintu perkenalan padamu maka janganlah peduli meski sedikit amalmu fa'innama fatahahalaka illa wa huwa yuridu an yata'arrufa ilaik karena sesungguhnya tidaklah Allah buka untukmu melainkan Allah hendak berkenalan denganmu alam ta'alam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik apakah kamu tidak ketahui bahwa perkenalan adalah karunianya untukmu wal amal anta muhdiha ilai sedangkan amal adalah merupakan hadiah darimu untuknya wa aynama tuhdihi ilai mimma huwa muriduhu alaik dimana nilai hadiahmu kepadanya jika dibandingkan dengan pemberiannya untukmu sungguh hikmah yang sangat perlu kita pahami perlu kita pelajari dan kita perlu amalkan pada kehidupan kita sehari-hari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita ketahui memiliki asma'ul husna sifat Allah subhanahu wa ta'ala asma'ul lahi ta'ala nama dari Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya terbagi menjadi tiga macam ada yang dinamakan dengan sifat al jalal yang artinya adalah sifat keagungan yang kedua yang dinamakan dengan sifat al jamal yaitu keindahan sedangkan yang ketiga adalah dinamakan dengan sifat al kamal yaitu sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam takdirnya yang bisa kita lihat sehari-hari senantiasa berkenalan dengan kita melalui segala nama dan sifat-sifatnya perkenalan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah secara langsung akan tetapi bagaimana kita sebagai seorang hamba yang senantiasa menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala berusaha untuk mengenalinya Allah subhanahu wa ta'ala tetkala mencoba kepada seorang hamba dengan sebuah sakit atau musibah senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya ya memperkenalkan namanya memperkenalkan sifatnya yaitu al-mubli dimana al-mubli adalah termasuk salah satu dari nama-nama Allah yang baik al-mubli disini adalah merupakan yang artinya zat yang memberi bala atau yang memberi cobaan tatkala kita melihat seorang yang sedang dicoba dengan penyakit atau dengan musibah yang lain maka kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya musibah ini adalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala itu artinya kita melalui apa yang kita lihat di depan kita kita langsung bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya Allah adalah zat yang al-mubli begitu pula tatkala kita melihat sesuatu di mata kita adalah merupakan sesuatu yang baik kita melihat alhamdulillah orang tua kita misalkan mendapatkan sebuah rizki bisa membeli mobil dimana mobil ini adalah merupakan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala semata ketika saya melihat orang tua bisa membeli mobil saya langsung ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya ini adalah merupakan rizki dan rizki ini adalah minallahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah adalah merupakan zat yang al-raziq yaitu zat yang memberi rizki apabila kita melihat sebuah rahmah kita melihat ada seekor kucing yang menangkap burung misalkan atau misalkan kita melihat seekor burung yang mencari makanan kemudian memberikan kepada anaknya yang masih yang masih kecil ini adalah merupakan bentuk rahmah merupakan bentuk kasih sayang yang telah Allah berikan kepada burung ini tatkala saya melihat rahmat tersebut saya langsung ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu zat yang al-rohim lihat yang penyayang sehingga dengan kita melihat segala sesuatu yang terjadi di depan mata kita kita bisa langsung merasakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengenalkan dirinya melalui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kita hendaknya sebagai seorang hamba yang senantiasa bertujuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita harus menjadi hamba Allah yang seutuhnya tidak menjadi hamba Allah yang dengan sifat al-jalal saja atau menjadi hamba Allah dengan sifat yang al-jamal saja atau menjadi hamba Allah yang tatkala dengan sifat yang kamal saja akan tetapi kita secara mutlak adalah merupakan hamba Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita mendapatkan sebuah rizki kita tidak menjadi hamba rizki tersebut akan tetapi kita menjadi abdul raziq bukan abdul rizq sebagai hamba yang pemberi rizki bukan sebagai hamba pada rizki tersebut karena kalau kita sebagai hamba rizki maka senantiasa kita akan disibukkan diri dengan rizki tersebut akan memanfaatkan rizki tersebut di jalan yang mungkin tidak diri dari Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi kalau kita melihat bahwasannya rizki itu adalah min Allahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan senantiasa mentasorufkan atau menggunakan rizki tersebut untuk jalan Allah Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari disini mengatakan إِذَا فَتَحَلَكَ وِجْهَةً مِنَتْ تَعْرُّفِ فَلَا تُبَالِ مَعَهَا tatkala Allah membuka pintu perkenalan kepadamu maka janganlah peduli meskipun amalmu sedikit jangan sampai kita putus asa karena amal kita sedikit sehingga mana mungkin Allah mau berkenalan dengan saya akan tetapi senantiasa persandaran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata tanpa melihat amal tatkala Allah mengenalkan diri kita dengan sakit maka kita senantiasa mengingat bahwasannya yang memberikan sakit ini Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa lupa kita harus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita diberikan kesehatan akan tetapi dengan sakit tersebut kita harus berusaha untuk mengenali Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya Allah itu adalah zat yang memberi cobaan sehingga tidaklah kita kembali kecuali kepadanya sebagian orang akan memandang bahwasannya yang namanya rizki itu adalah dengan kesehatan atau dengan harta akan tetapi yang namanya rizki itu adalah sangat luas bisa berupa kesehatan bisa berupa harta berupa ilmu tapi yang paling penting adalah rizki beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi seorang mu'min walhamdulillahi ala dhalik aqulu qawlihada wa astaghfirullah lihwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati